Rindu Kamu tuh gak ada bosen-bosen ya datang kesini terus Maaf ma Selama Jihan masih ada disini Aku akan tetep kesini terus ma Jihan, Jihan, Jihan terus alasan kamu Ini tuh kan akal-akalan kamu supaya kamu bisa deketin Randy kan Enggak ma Mama tenang aja Rindu masih ingat kok Tentang perjodohan mama Tapi aku juga gak bisa menolak kalau mas Randy ngajakin aku kesini untuk ketemu sama Jihan Itu kan alasan kamu aja mengiakan Randy Supaya Randy tergila-gila sama kamu Enggak ma Rindu sama sekali gak ada niat seperti itu Oke Kalau memang itu yang kamu mau lakukan Tapi kamu harus ingat satu hal Randy itu akan hancur hatinya kalau suatu hari dia tahu kamu menikah dengan laki-laki lalit Astagfirullahaladzim ma Rindu sama sekali gak pernah punya pikiran untuk menikah lagi sama laki-laki lain Mama bisa punya pikiran seperti itu sih mah Kamu jangan pura-pura gak tahu deh Itulah satu-satunya cara agar supaya kamu bisa bersatu dengan Randy Dan kamu rindu Kamu juga lagi deketin laki-laki lain kan sekarang Maksud kamu apa Vel? Emang dia lagi deketin siapa? Kak Kevin mah Astagfirullahaladzim veli Kamu jangan fitnah aku seperti itu Aku sama sekali gak punya hubungan apapun sama mas Kevin Kalau kamu emang gak deketin Kak Kevin Ngapain kamu minta diantarin ke kantor segala? Hah? Kamu denger ya Rindu Kamu dan ibu kamu harus secepatnya pergi dari rumah Kak Kevin Aku gak mau kamu deketin dia lagi Ngerti kamu? Kenapa kamu diam? Sekarang kamu pergi Pergi Misi ma Jian sama mas Randy gak boleh gak kamu nangis